Video-video-video akan menjadi bukti undang-undang nomor 40 tahun 2008 Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian Hari ini kita di Polresi Akarta Selatan Saya menempati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak Bukan menyangkut salah benar tapi etika Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krishna Murthy Kantor beliau dan tim gabungan pengicara pembela kaum lemah Kami tempuh secara hukum Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi Ini Bang Selang? Bang Ahmad dan Bang Randy Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang Peristiwa yang antara bumis Makassar itu Makanya kita untuk menjelaskan yang sampai terjadi Sara kami serahkan ke jalur hukum saja Demikian silahkan Bang Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya asal dari Sulawesi Kita menetap di Jakarta Terdasarkan yang saya lihat di Nexus Saya sebagai seorang budis Merasa terusik dengan pernyataan menantang si Dini Sumargo Saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik Dengan pernyataan menantang di media Bahwa orang budis dengan Makassar itu diadu Dan saya mempertanyakan Dini Sumargo ini asli orang budis atau Makassar Karena saya lihat media-media itu saya ikuti Kayaknya etnis Gak usah sebutin namanya lah Mungkin media sudah pada tahu ya Dan itu sangat mempervukasi Dan saya merasa tertantang Jadi kata tertantang itu Terkait apa yang dia buat pernyataannya Dini Sumargo Di antara dua egnis di Sulawesi Selatan itu Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan Dia adalah satu bagian Dengan ucapan perkataan Saya Makassar kau bugis Cabut pedang Berarti dia mau mengadu domba Memecah belak kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan Itu yang membuat pernyataan Dini Yang merasa terusik semua orang yang ada di Khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta Itu aja saya rasa Kita bukan paguyubannya Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar Karena suku itu bukan organisasi Dia bukan organisasi Dia adalah egnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar Kalau itu diadu Itu berarti dia mau memecah belak Bugis Makassar Dan Dini itu tidak memahami Apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar Jadi kan bermula ketika ada kalimat Yang Bang Parhat bilang Kalau lu serang gua Lu kasar ambang gua Gua hajar Lalu Dini bilang Ingat kan teman-teman semuanya ketika Dini datang Ke tempat Bang Parhat Lalu dia bilang Lu hajar gua aja Gua salahnya apa Lu emang udah nyerang dia Emang lu udah kasar sama dia Lu belum bikin video kasar Lu belum nyerang dia Lu udah datang pulih pukul gua aja Mana mungkin seorang Bang Parhat pukul Ingat kalimat hajar Itu banyak kategorinya Hajar itu seperti apa Saya yakinkan sebagai orang hukum Bukan hajar seperti ini Kok dia mau melakukan Minta dihajar Dengan mengundang Apa itu namanya teman-teman media Untuk hadir Satu tindak pidana yang akan diperbuat Kenapa dia melakukan Mengambil Eh mengajak teman-teman Untuk diliput Ini dia kan Satu tindak pidana loh Yang akan dilakukan ketika datang perumah itu Nah lalu kemudian hari selanjutnya Ada kalimat-kalimat yang makin hari Makin menyerang Makin hari menyerang Tidak berhenti Berhenti Sampai kalimat yang Kalimat Thai Dia bilang itu kalimat hebat Ini dia tinggal di Indonesia Bukan di Atau kan Dia tuh tinggal di negara luar Atau apa dan sebagainya Maka dari itu Kita memutuskan untuk melaporkan Deni Sumargo Dan hari ini sudah Resmi kita laporkan Dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Pasaran 16 Atau pasaran 156 KUHP Korbannya adalah Farhat Arbas Dan Terlapornya adalah Deni Sumargo Dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun Ini dia Laporan Dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 Yang terjadi pada hari kami Setanggal 7 November 2024 24 Ujaran kebencian Permusukan Ras etnis Yang dirubikan siapa bang? Yang dirubikan adalah Farhat Abbas Dan suku Suku Bugis Bukis Makassar Cuma bukti-bukti yang dilampirkan Mungkin baru sana Badi Video-video Ekan yang menjadi bukti Baik di akun dia Ekan banyak Banyak sekali Pernyataan Deni Dia tidak paham Bugis Makassar Disitu ada dua Apa ada bahasa Orang-orang tua dulu Yang mengatakan Sombay riboan Mangkau ribone Payungel Berarti dia tidak paham Cari saja sendiri Karena abang yang ngomong Artinya Itu adalah Bugis Makassar Saudara mereka Siapa yang lagi raja di Goa Siapa yang jadi raja di Bone Siapa yang jadi raja di Lu Itu adalah mereka bersaudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!